Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas Kisah Iblis dan Nabi Adam ketika dikeluarkan daripada surga Jangan lupa suka video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Sesudah langit dan bumi Malaikat dan jin atau Iblis diciptakan Maka Allah hendak menciptakan makhluk Yang akan diperintah untuk mengelola bumi Yaitu Nabi Adam Kisah penciptaan Nabi Adam Diawali dengan dialog antara Allah dan para malaikatnya Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat Bahwa ia akan menciptakan khalifah di muka bumi Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya Maka mereka berkata Mengapa engkau hendak menciptakan manusia Padahal mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas muka bumi Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan Bukankah kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat tersebut Allah kemudian berfirman Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Para malaikat bungkam mendengar penenggasan Allah tersebut Bukankah Allah maha mengetahui atas segala sesuatu Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasmih dan memuji engkau dan mensucikan engkau Allah berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam Setelah terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya Adam pun hidup bisa berdiri tegak Adam adalah manusia pertama sekaligus sebagai Nabi pertama Setelah penciptaan Nabi Adam Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Nabi Adam Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas tercipta Nabi Adam Hanya iblis yang tidak mau bersujud Ia membangkang perintah Allah Allah bertanya Apa yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam Karena saya lebih baik dari Adam Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah Kata iblis menyombongkan diri Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri Padahal hanya Tuhan lah yang maha mengetahui siapa yang paling mulia diantara makhluk ciptaannya Allah murka mendengar jawaban iblis Hai iblis keluarlah engkau dari surga Sungguh tidak patut engkau tinggal disini lagi Dan terkutuklah engkau selama-lamanya Iblis berkata Wahai Tuhan Engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam Saya rela Tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup selama-lamanya hingga hari kiamat nanti Permohonan iblis dikabulkan Allah Dan itulah balasan kebaikan iblis sebelum Adam diciptakan Karena ia sebelumnya pemimpin penghuni surga termasuk para malaikat Iblis kemudian bersumpah Ya Tuhan Karena engkau telah menghukum aku sebagai yang tersesat Maka aku akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus Aku akan mendatangi untuk menggoda mereka dari muka dan belakang Dari kiri dan kanan Itulah sumpah iblis Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya Agar mereka menjauhi perintah Allah Berbuat kekecauan di buka bumi Saling bermusuhan dan berbunuhan satu sama lain Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan hal ini dalam Al-Quran Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruah atau ciptaanku Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama Kecuali iblis Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu Allah berfirman Hai iblis Apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama-sama mereka yang sujud itu Berkata iblis Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Allah berfirman Keluarlah dari surga Karena sesungguhnya kamu terkutuk Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu hingga hari kiamat Berkata iblis Ya Tuhanku Kalau begitu maka bertangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan Allah berfirman Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai waktu yang telah ditentukan Iblis berkata Ya Tuhanku Oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bungka bumi Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-hamba engkau yang berbuat kebaikan diantara mereka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam a.s. sebagai khalifah Di muka bumi Tentunya seorang khalifah harus berilmu pengetahuan yang luas Oleh karena itu setelah penciptaannya Nabi Adam a.s. diajari oleh Allah berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam rangka mengemban amanah ilahi Menegakkan kalimah tawhid di muka bumi Allah mula-mula mengajarkan kepada Nabi Adam a.s. nama-nama benda yang dilihatnya Karena itu adalah pengetahuan pokok yang nantinya diperlukannya untuk mengatur dan memelihara bumi Kepada para malaikat Allah ingin membuktikan kemampuan Nabi Adam a.s. untuk mengatur dan memelihara bumi Allah berfirman kepada para malaikat Sebutkanlah kepada aku nama-nama benda itu Malaikat menjawab Maksudnya engkau ya Allah tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami Hanya engkau oleh mengetahui segala-galanya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam a.s. Hai Adam beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu Nabi Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya Para malaikat kagum Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya Bukankah sudah kukatakan Aku mengetahui rahasia langit dan bumi Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Firman Allah kepada para malaikat Para malaikat lalu memuja dan mengagumkan Allah Mereka semakin menaruh hormat kepada Nabi Adam Ternyata Nabi Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui Allah menegaskan hal tersebut dalam firmannya Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya Kemudian mengumumkakannya kepada para malaikat Lalu berfirman Sebutkanlah kepada aku nama benda-benda itu Jika kamu memang orang-orang yang benar Mereka menjawab Maksudnya engkau Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana Allah kemudian memberikan Nabi Adam a.s. Dalam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa yaitu di surga Tempat itu indah permai Segala kebutuhan hidup telah tersedia Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat Air sungainya jernih dan berbau harum Pohon dan nerumputan amat tertata rapi dan sangat indah Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan Nabi Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman Tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan Nabi Adam a.s. merasa kesepian karena tidak mempunyai teman atau pasangan Padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasangan Rasa sepi dan sedih membuatnya letih Nabi Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh Allah maha tahu Ia mengetahui pula apa yang tergerak di hati Nabi Adam Yaitu ingin mempunyai teman Maka selagi Nabi Adam tidur Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam a.s. itu sendiri Manusia itu lain jenisnya dengan Nabi Adam Ia adalah seorang wanita yang Allah beri nama Hawa Ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya Ia pun terkejut Nabi Adam mengusap matanya seakan tak percaya Ia melihat seseorang duduk di sampingnya Wanita itu indah Cantik dan menakjubkan Siapakah engkau? Mengapa engkau berada di sini? Tanya Nabi Adam a.s. Dengan tersenyum Hawa menjawab Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu Betapa gembiranya hati Nabi Adam a.s. mendengar jawaban itu Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya Sehingga ia tidak merasa kesepian lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu Dan daripadanya ia menciptakan istrinya Agar ia merasa senang kepadanya Maka setelah dicampurinya Istrinya mengandung kandungan yang ringan Dan teruslah ia merasa ringan beberapa waktu Kemudian ketika ia merasa berat Keduanya suami istri memohon kepada Allah Tuhan mereka Serai berkata Jika engkau memberi kami anak yang soleh Tentulah kami akan selalu bersyukur Sohbat pencair hikmah Para ulama berbeda pendapat mengenai surga yang disebutkan dalam Al-Quran Dimana Allah menempatkan Nabi Adam a.s. dan disana Nabi Adam a.s. disuruh turun Apakah berada di langit atau di bumi? Pendapat yang pertama adalah bahwa surga ini berada di bumi Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam a.s. sebagai khalifah di bumi Kemudian Allah menggambarkan surga yang dijanjikan di langit sebagai surga kuldi Andai kata surga itu yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam a.s. kala itu Tidaklah iblis berani mengatakan kepada Nabi Adam sebagai mana firmannya Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata Hai Adam Maukah saya tunjukkan kepadamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Surga kuldi adalah tempat kenyamatan dan bukan tempat paksaan atau larangan Sedang Allah telah memaksa Nabi Adam dan Hawa agar tidak memakan buah kuldi Surga kuldi yang berada di langit adalah tempat kekekalan bagi siapa yang masuk ke dalamnya Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Nabi Adam a.s. dan Hawa dikeluarkan dari surga dimana mereka berada Pastilah surga itu bukan yang dijanjikan di dalam Al-Quran bagi kaum mu'minin Karena surga yang disediakan bagi kaum mu'min adalah surga yang kekal Dalam arti penghuninya tidak akan keluar darinya Alasan lainnya adalah Bahwa iblis ketika menolak untuk sujud Ia pun dikutuk dan dikeluarkan dari surga Maka seandainya ini adalah surga kuldi yang berada di langit Dan bukan tidak mungkin bahwa surga yang diperuntukkan Allah bagi Adam a.s. letaknya tinggi di arah tempat-tempat lain di bumi Dan mempunyai pohon-pohon, buah-buahan dan naungan serta kenikmatan sebagaimana yang difirmankan Allah Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan terlanjang Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya Dari ayat tersebut jelaslah Bahwa dalam surga yang kekal penghuninya tidak akan merasa lapar dan dahaga Tidak akan telanjang dan terkena terik matahari Nabi Adam a.s. pada saat di surga merasa lapar dan dahaga Serta terlepas pakaiannya atau telanjang setelah makan buah kuldi Pendapat lain mengatakan bahwa surga tempat Nabi Adam beradalah surga kuldi Dan berada di langit berdalil pada firman Allah Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu Namun makna dari kata ihbitu dapat berarti berpindah atau pergi sebagaimana tersebut dalam firmannya Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta Sohabat penyakit pencari hikmah Sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s. Allah menetapkan bahwa iblis adalah musuh Nabi Adam dan keturunannya Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan Adam dan keturunannya kepada kesesatan Allah secara tegas mengingatkan kepada Nabi Adam a.s. harus berhati-hati terhadap tipu dayanya Sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam a.s. dan keturunannya Ia berdaya upaya agar Nabi Adam terusir dari surga Pada suatu ketika ia berhasil masuk ke surga Kebetulan pada saat itu Nabi Adam dan Hawa merasa haus dan lapar Iblis datang sambil berkata Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus Makanlah buah di hadapanmu itu Lihat warnanya begitu indah dan segar Baunya pun sangat harum tentu rasanya sangat lezat Nabi Adam a.s. tahu Buah di hadapannya memang tampak lain dari yang lain Tapi buah itu adalah buah larangan Iblis membujuk Hawa Tapi Hawa juga tidak berani memakan buah itu Iblis kecewa dan merasa sakit hati Tapi ia tidak putus asa Pada suatu saat ia mendekati Nabi Adam lagi Kali ini ia berkata Mengapa Tuhanmu melarang buah ini Tidak lain agar kalian tidak jadi malaikat Sebab jika kalian memakan buah itu Kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini Percayalah Aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik Pendirian Nabi Adam tidak tergoyahkan Ia tetap tidak mau menuruti kodahan Iblis untuk makan buah kuldi Pada suatu kesempatan Iblis datang lagi Ia memilih waktu yang tepat Nabi Adam AS dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga Mereka kelelahan Selain itulah Iblis berkata Hai Adam Ketahuilah sebenarnya hanya kolongan malaikat saja yang boleh makan buah itu Sebab dengan makan buah itu Para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian Nabi Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan Iblis Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan Bahwa kalian tidak akan hidup lama Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan Nah jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini Makanlah buah itu Rasanya sungguh lezat tiada duanya di surga ini Sungguh bodoh jika kalian tidak mau mendengar nasihatku ini Sambung Iblis Nabi Adam dan Hawa mulai tertarik Iblis meneruskan bujukannya Aku bersumpah di hadapan kalian Demi Allah sebenarnya aku hanya memberi nasihat Karena aku merasa kasihan pada kalian berdoa Darangan Tuhan itu Tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gaduh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax